Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber Yang selantiasa saya harapkan Selantiasa diberikan kesehatan, lahir dan batin Diberikan rezeki yang luas dan parokah Keluarga yang sakinah Usia yang panjang dan manfaat Dan segala kebaikan Yang Allah akan berikan kepada anda semua Pagi hari ini di pesantren modern ala manah Menjadi pagi yang Membahagiakan Pagi yang berbeda Dengan pagi-pagi yang lain Karena yang pertama Kita Salat subuh berjamaah Dengan Pak Bapak Komandan Kodim 018 08 16 Kabupaten Sidarjo Bapak Guntung di Prasetyo Kemudian selesai salat subuh Kita istirahusah bareng Kemudian Alhamdulillah Beliau berkenan Memberikan Kalimat-kalimat yang memotivasi kepada Para santri Sehingga Pagi hari ini Menjadi pagi yang istimewa Usai salat subuh Berjamaah Kemudian Istirahusah Kita lanjutkan dengan Podcast ini Dan nanti mungkin Kita lanjutkan Kita tutup dengan Sarapan pagi Baik Kita Sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Bapak Alhamdulillah Bapak ini Pemirsa kita itu Santri Wali Santri Juga Masyarakat pada Umumnya Karena itu Tema yang Banyak kita coba Dengar dari Banjir Dengan adalah Tema-tema Keluarga Tema pendidikan Apalagi Banjir Dengan Sudah Melewati Satu Proses Pendidikan Yang sampai Saat ini Menimbulkan Keinginan Dan Kekaguman Masyarakat Yang pertama Saya ingin Menanyakan Kepada Banjir Dengan Yang pertama Nama Guntung itu sendiri Yang kedua Kira-kira Bagaimana Peran Orang tua Sehingga Banjir Dengan Memiliki Motivasi Untuk Menempuh Sebuah Pendidikan Yang bagi kami Tidak Tidak mudah Apalagi Banjir Dengan Lahir Kalau tidak salah Di Tegal Satu daerah Yang dalam Tanda petik Tidak terlalu Kota Yang pertama Tentunya Ijinkan kami Menyampaikan Terima kasih Rasa hormat kami Kepada Yai Pada para Ustadz Dan Para Santri Yang ada Di sini Karena Banjir Dengan Beserta Ustadz Dan Santri Di sini Berkenan Menerima kami Dan Memberikan Kesempatan kami Untuk melaksanakan Sholat Subuh Berjamaah Di sini Ini juga adalah Kesempatan yang Sangat Baik Bagi kami Sehingga Kami bisa Terus menjalin Komunikasi Baik kepada Tokoh agama Tokoh adat Tokoh masyarakat Yang tentunya Ini menjadi Modal Persatuan Dan kesatuan Yang tentunya Bisa memperkuat Ketahanan Bangsa Indonesia Nyun Sewe Yai Seperti yang tadi Panjir Dengan Sampaikan Terkait Nama Kalau Bagi kami Sebetulnya Ini Sekarang ini Menjadi Anugerah Bagi kami Karena Ini adalah Salah satu Kenang-kenangan Dari Almarhum Bapak saya Jadi Nama ini Diberikan Sebagai Kenang-kenangan Dari beliau Pada saat Beliau Bekerja di Kalimantan Tepatnya Tepatnya Di Bontang Kalimantan Timur Pada saat Beliau Masih Sempat Berkomunikasi Dengan kami Kami Menanyakan Ke beliau Kemudian Dijelaskan Bahwa Nama depan Saya khususnya Kalau nama Tengah Dan nama Belakang Mungkin Sudah Lazim Jadi Nama depan Saya Diambil Dari nama Hutan Di Kalimantan Yaitu Hutan Guntung Dan Karena Kami Anggap Ini adalah Hal yang Baik Sebagai Kenang-kenangan Dimana Beliau Bekerja Pada saat Itu Ini juga Menjadi Pelajaran Jadi Ini satu Larkan Ke anak-anak Saya Jadi Anak Saya Pada saat Saya Bertugas Di Papua Anak Saya Lahir Saya Berikan Nama Salah Satu Kabupaten Begitu Juga Pada saat Saya Pindah Ke Jawa Saya Bertugas Di Salah Satu Tempat Saya Berikan Juga Ambil Dari Nama Daerah Itu Jadi Sekaligus Selain Nama Itu Adalah Sebagai Doa Tentunya Ini Juga Menjadi Kenang-kenangan Yang Sangat Berharga Bagi Kami Karena Setelah Orang Tua Kita Tidak Ada Tentunya Yang Kita Ingat Adalah Hal-hal Alhamdulillah Ketika Kita Mengingat Tentang Orang Tua Itu Juga Menjadi Motivasi Bagi Kami Untuk Terus Berbuat Baik Kami Dilahirkan Di Tegal Kemudian Pendidikan Mulai Dari Pendidikan Dasar SD SMP SMA Alhamdulillah Di Tegal Dan Atas Izin Allah Kami Diberikan Kemudahan Untuk Bisa Mengikuti Seleksi Mulai Dari Tingkat Supanda Pada Waktu Itu Di Tahun 2000 Di Purwokerto Di Korem Purwokerto Kemudian Lolos Dari Tingkat Supanda Kami Melanjutkan Di Pantuhir Di Kodam 4 Di Ponegoro Di Semarang Alhamdulillah Kami Juga Diberikan Kemudahan Disitu Dan Tes Terpusatnya Adalah Di Akmil Magelang Pada Saat Itu Masih Tergabung Menjadi Satu Untuk Pendaftarannya Darat Laut Dan Udara Karena Mungkin Pada Saat Itu Bisa Dibilang Saya Tidak Pernah Meninggalkan Kampung Sempat Ada Kepikiran Juga Waktu Itu Bisa Nggak Saya Nanti Lolos Dan Mengikuti Pendidikan Karena Memang Seperti Tadi Yay Sampaikan Bahwa Tidak Terlalu Kota Walaupun Rumah Orang Tua Kami Itu Di Pantur Yay Tapi Dari Dasar Itulah Alhamdulillah Menjadi Motivasi Karena Tentunya Tidak Lepas Dari Doa Dan Restu Orang Tua Yay Perjalanan Kami Mulai Dari Pendaftaran Pendidikan Alhamdulillah Selalu Diberikan Kemudahan Apa Yang Paling Sulit Dalam Tes Pada Waktu Terutama Dipantukir Di Kodam Jawa Tengah Kalau Dalam Pendapat Kami Sebetulnya Tahapan Tahapan Tes Itu Kalau Kita Melihat Dari Sekarang Bisa Dilihat Di Link Pendaftaran Di Website Itu Sudah Kelihatan Akademik Ada Tes Psihologi Ada Tes Mental Ideologi Ada Tes Jasmani Ada Tes Kesehatan Semuanya Ada Disitu Artinya Tinggal Bagaimana Penyiapannya Menyiapkan diri Itu Seperti Yang Tadi Jenis Tes Itu Hampir Sulit Menyiapkan Pribadi Sendiri Pasti Harus Ada Mentor Misalnya Nah Pada Saat Itu Kami Terus Terang Tidak Tahu Kemana Karena Internet Belum Seperti Sekarang Tapi Alhamdulillah Kami Diberikan Kemudahan Berkomunikasi Dengan Waktu Itu Yang Mengajari Saya Itu Kalau Saya Tidak Salah Ingat Itu Kopral Jadi Dari Beliau Itu Hanya Melihatkan Mas Jenengan Sekolah Di SMA Di Kota Memang kami Anak Anak Kampung Kami Di Kabupaten Tegal Tepatnya Di Kecamatan Surudati Di desa Hampir mirip Dengan nama Kabupaten Kalau Di desa kami Lebih Huruf Satu Huruf H Disini Sidoharjo Desa kami Sidoharjo Dan Sampai Dengan Sekarang Kalau Saya Tentara Itu Cuma Saya Saya Juga Tidak Tau Kenapa Alhamdulillah Pada saat Itu Diberikan Kemudahan Salah Satunya Kami Sempat Diberikan Nasihat Dari Bapak Kopral Tersebut Mas Jenengan Sekolah Di SMA Kota Berarti Pergaulan Jenengan Sudah Baik Dalam Artian Tidak Dilingkup Kampung Artinya Pergaulan Di Kota Dengan Kemudahan Komunikasi Dan lain Sebagainya Seharusnya Jenengan Itu Betul-betul Sudah Siap Tinggal Mentanya Jenengan Yang harus Ditingkatkan Karena Waktu itu Tahun 2000an Kan internet Belum Seperti sekarang Dengan Keterbatasan Kami Kami Waktu itu Latihan Fisik Sendiri Meskipun Di situ Ada Kodim Tapi Kami Tidak Tahu Kemana Harus Bertanya Ya Mungkin Karena Cooper Juga Itu Yang Harus Saya Akui Mungkin Karena Cooper Juga Waktu Itu Kemudian Akademik Alhamdulillah Nah Salah Satunya Kami Sangat Terbantu Dengan Guru Kami Guru Olahraga Kami Ketika Kami Pelajaran Olahraga Pak Henok Di SMA Negeri Satu Kota Tegal Beliau Mengajak Saya Ngobrol Tung Saya Dengar Kamu Mau Daftar Akademi Dulu Lebih Sering Akmil Saya Dengar Kamu Betul Pak Henok Insya Allah Kalau Mudah-mudahan Diberikan Kemudahan Udah Sini Jadi Ketika Pelajaran Olahraga Teman-teman Saya Pelajaran Yang Lainnya Kami Diberikan Waktu Lebih Untuk Kamu Lari Kesana Rutenya Beda Jarak Beda Nah Disitu Juga Kami Merasa Terbantu Jadi Kesempatan Dan Support Dari Lingkungan Itu Juga Sangat Berpengaruhi Alhamdulillah Inji Alhamdulillah Allah Memudahkan Jalan Kami Waktu Itu Nah Ketika Kemudian Dihadapkan Dengan Tes Pesi Bapak Kopralini Juga Yang Mengarahkan Mas Secara Garis Besar Penjelasan Beliau Waktu Itu Jenengan Di SMA 1 Karena Nunsew Ngapunten SMA 1 Pada Waktu Itu Termasuk SMA Yang Favorit Secara Normalnya Panjenengan Seharusnya Tidak Mengalami Kendala Di Akademik Maupun Pesi Yang Sekarang Perlu Jenengan Tanamkan Adalah Keyakinan Dan Kepercayaan Diri Bahwa Jenengan Bisa Mengerjakan Dan Jangan Lupa Perkuat Doa Dan Jangan Lupa Juga Minta Restu Orang Tua Nah Itu Yang Beliau Ingatkan Alhamdulillah Seiring Waktu Berjalan Kami Diberikan Kemudahan Tes Dan Itu Terhitung Kami Satu Kali Tes Dan Alhamdulillah Diberikan Kemudahan Sampai Dengan Lulus Dan Kemudian Dilantik Ada Yang Menarik Apa Namanya Panjenengan Memiliki Pemahaman Agama Yang Tak Dengar Di atas Rata-rata Itu Belajar Dari Mana Seperti Tadi Kami Sampaikan Kami Sesungguhnya Sangat Menyadari Kami Masih Sangat Fakir Ilmu Terlebih Kami Bukan Dididik Di lingkungan Pesantren Namun Kami Mendapatkan Nasihat Dari Kami Ketika Kita Berada Di Suatu Tempat Dengarkan Apa Yang Disampaikan Oleh Orang Tua Baik Oleh Orang Tua Sendiri Maupun Siapapun Itu Karena Sepintar Pintarnya Kamu Setidaknya Pengalaman Beliau Beliau Itu Pasti Lebih Dari Kita Karena Beliau Mengalami Ataupun Menjalani Kehidupan Secara Langsung Tidak Mungkin Orang Yang Usianya Lebih Dari Kita Kemudian Pengalamannya Tidak ada Yang Bermanfaat Pasti Ada Yang Bermanfaat Entah Banyak Entah Sedikit Tapi Pasti Ada Yang Bermanfaat Tinggal Mindset Kita Apakah Mau Menerima Itu Atau Tidak Dan Kami Kami Terus Terang Sering Diingatkan Orang tua Kami Ketika Kamu Menjalankan Tugas Jangan Sampai Adik 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 Yang Cara Berpikir Itu Kesiapan Kita Untuk Belajar Dari Manapun Ini Yang Jarang Diberikan Oleh Para Orang tua Karena Orang tua Seringkali Mendominasi Sehingga Seakan-akan Orang tua Itu Pengen Memenuhi Pemikiran Anaknya Itu Dengan Kalimat Dari Orang tuanya Tapi Orang tua Dengan Cambahan Beruntung Memiliki Orang tua Yang Memiliki Cara Pandang Yang Luar Biasa Semoga Memiliki Kerangka Berpikir Sehingga Pandangan Bisa Belajar Dimana Saja Kapan Saja Dari Mana Saja Ini Pertanyaan Yang Selanjutnya Itu Tentu Dari Akademi Biasanya Tidak Hanya Di Satu Tempat Pasti Ada Towering Of Duty Kemana Sanya Alhamdulillah Kami Juga Ijin Berbagi Pengalaman Kami Dan Nasihat Yang Diberikan Orang tua Kami Ini Realnya Jadi Ketika Kami Selesai Pendidikan Di Magelang Selanjutnya Melaksanakan Pendidikan Di Bandung Kalau Di kami Dibilangnya Pendidikan Ini Dasar Kejabangan Jadi Kalau Di TNI Angkatan Darat Misalnya Ada Infantry Cavalry Artillery Dan Diberikan Kejabangan Selama Kurang Lebih 6 Bulan Di Pusdik Ifjipatat Jawa Barat Pada Larang Ketika Menjelang Selesai Itu Kan Kami Dibagikan Angkat Untuk Penempatan Biasanya Ada Tiga Pilihannya Waktu Itu Sebelum Isi Atau Menetapkan Pilihan Saya Konsultasi Sama Almarhum Bapak Saya Telepon Beliau Saya Sampaikan Pak Ini Saya Sudah Dibagikan Angkat Untuk Penempatan Untuk Pilihan Pertama Waktu Itu Terus Terang Saya Semangat Sekali Untuk Bisa Masuk Kopassus Sudah Ikut Seleksi Dan Lain Sebagainya Tinggal Menunggu Saja Kemudian Yang Dua Ini Tentunya Kami Tidak Karena Orang Tua Masih Ada Tentunya Kami Perlu Berkonsultasi Dengan Beliau Terlebih Almarhum Bapak Pernah Punya Pengalaman Baik Di Luar Jawa Maupun Di Luar Negeri Sehingga Kami Telepon Dan Kami Sampaikan Pak Ini Sudah Mau Penempatan Ini Saya Diminta Untuk Mengisi Tiga Yang Pertama Sudah Saya Isi Kopassus Saya Sampaikan Ke Almarhum Bapak Saya Terus Gimana Kamu Mau Kemana Bapak Saya Nanya Begitu Nah Ini Sebaiknya Kemana Pak Oke Yang Pertama Kamu Masih Muda Jadi Saya Sampaikan Yang Penuturan Bapak Saya Waktu Dulu Kamu Masih Muda Kalau Kamu Orang Jawa Terus Kamu Minta Berdinas Di Jawa Bodoh Kamu Bodoh Kamu Saya Agak Kaget Waktu Itu Kenapa Bapak Saya Begitu Kamu Itu Masih Muda Kalau Kamu Cuma Berdinas Di Jawa Kamu Tidak Punya Pandangan Bagaimana Indonesia Kamu Tidak Boleh Di Jawa Wadoh Berat Ini Saya Waktu Itu Berpikir Begitu Oke Kalau Saya Tidak Boleh Di Jawa Saya Di Mana Pak Di Kalimantan Boleh Kan Bapak Dulu Di Kalimantan Kalimantan Masih Terlalu Deket Kata Bapak Saya Wadoh Yaudah Karena Sebelum Jadi Waktu Dulu Di Akmil Sebelum Lulus Itu Kan Ada Namanya Latsitarda Latihan Integrasi Taruna Reda Atau Tingkat Akhir Itu Biasanya Dilaksanakan Oleh Empat Akademi Mulai Dari Akmil AAL AAU Akademi Kepolisian Termasuk Rekan-rekan Dari STPDN Dan Universitas Waktu Itu Kami Dilaksanakan Di Sulawesi Utara Saya Sampaikan Ke Almarhum Bapak Saya Yaudah Sulawesi Kan Saya Sudah Peran Di Sana Seenggaknya Sudah Ada Gambaran Sulawesi Juga Masih Deket Kata Almarhum Bapak Saya Waduh Repot Kalau Begini Terus Gimana Pak Yaudah Berarti Antara Papua Sama Aceh Saya Bila Sama Almarhum Bapak Saya Ya Boleh Kalau Papua Sama Aceh Akhirnya Saya Isi Di Papua ACC Pak Ya Udah Gak Apa Kamu Cari Yang Jauh Sekalian Biar Kamu Kenyang Sama Pengalaman Itu Nasihat Bapak Saya Itu Baru Pilihan Kedua Pilihan Ketiga Bagaimana Ya Udah Pilihan Ketiga Itu Prosentasinya Kecil Biasanya Pilihan Ketiga Udah Kamu Udah Pernah Di Sulawesi Kalau Memang Nanti Kamu Gak Dapat Kopassus Atau Papua Ya Kamu Sudah Ada Gambaran Sulawesi Gak Apa Jadi Saya Isi Kopassus Papua Sama Sulawesi Nah Disitu Yang Menjadi Ketertarikan Saya Adalah Pada Saat Itu Bapak Saya Menanamkan Pemikiran Saya Masih Muda Maka Saya Harus Mencari Pengalaman Sebanyak Banyaknya Nah Ini Juga Menjadi Pengalaman Bagi Saya Dan Saya Berusaha Menularkan Kepada Junior Junior Saya Atau Adik-adik Saya Ketika Saya Ngobrol Termasuk Dengan Teman-teman Saya Yang Mungkin Berminat Putra-putrinya Ingin Mendaftar Di TNI Saya Sampaikan Bapak Ibu Kalau Panjenengan Dari Jawa Kemudian Berusaha Untuk Bagaimana Caranya Anaknya Ditempatkan Di Jawa Nungun Sewo Itu Tidak Mendewasakan Justru Panjenengan Mengkerdilkan Cita-citanya Putra-putri Panjenengan Kalau Saran Saya Saya Sependapat Dengan Almarhum Bapak Saya Ketika Kita Masih Muda Carilah Kesempatan Sebanyak-banyaknya Untuk Menimba Ilmu Untuk Menggali Pengalaman Sebanyak mungkin Alhamdulillah Dengan Itu Ketika Saya Selesai Pendidikan Jadi Nungun Sewo Saya Tambahkan Sedikit Setelah Kami Dilantik Kemudian Penempatan Penempatan Pertama Saya Waktu itu Di Papua Di Merauke Tepatnya Di Kodim 1710 Merauke Situasi Pramun Anok Papua Waktu itu Alhamdulillah Selama Kami Di sana Kondusif Kondusif Akhir Tahun 2004 Sekitar Bulan Oktober Kami Waktu itu Masuk Program Yang Kebijakan Bapak Kasar Pak Riyami Satriakudu Bahwa Lulusan Akademi Militer Waktu itu Langsung Ditempatkan Sebagai Danramil Di Daerah Rawan Daerah Konflik Daerah Perbatasan Waktu itu Kami Di Koramil 12 Sawak Erma Kabupaten Asman Jadi Kalau Kalau Dari Jakarta Naik Pesawat Turun Di Jayapura Kemudian Harus Naik Pesawat Satu Kali Lagi Ke Merauke Kalau Tidak Naik Kapal Itu Harus Muter Dulu Ke Sorong Maka Yang Terbaik Transportasinya Adalah Pesawat Ke Merauke Kemudian Dari Kota Merauke Sendiri Masih Harus Naik Pesawat Ke Ibu Kota Kabupaten Asman Di Kecamatan Agats Atau Distrik Agats Di sana Itu Kalau Pesawat Twin Otter Kapasitas 18 Orang Jarak Tempuhnya Itu 1 Jam 45 Menit Dan Alternatif Lainnya Adalah Pakai Kapal Perintis Dua Hari Satu Malam Kemudian Dari Ibu Kota Kabupaten Asmat Dari Kota Agats Itu Masih Butuh Waktu Kalau Menggunakan Speed Boat Itu Kurang Lebih Empat Jam Kalau Menggunakan Long Boat Kurang Lebih Enam Jam Barulah Bisa Sampai Di Kecamatan Atau Distrik Sawak Irma Berapa Tahun Di Papua Alhamdulillah Kami Masuk Papua Akhir Tahun 2004 Keluar Dari Papua Pertengahan 2014 Kemudian Setelah Dari Papua Alhamdulillah Kami Diberikan Kesempatan Untuk Menimba Ilmu Dan Pengalaman Di Markas Besar Angkatan Darat Kurang Lebih Dua Tahun Setelah Itu Kami Diberikan Kesempatan Untuk Tour of Area Dan Tour of Duty Di Sekolah Jalon Perwira Angkatan Darat Di Bandung Kurang Lebih Lima Tahun Dari Pertengahan 2016 Sampai Dengan 2021 Sekolah Lima Tahun Sekolah Lagi Penugasan Di Sana Sempat Merasakan Penugasan Baik Sebagai Kalau di Kami Setelahnya Guru Militer Atau Dosen Ataupun Pelatih Di Sana Sempat Juga Di Staff Penerangan Dan Sekolah Dan Setelah Dari Secara Pangkatan Darat Kami Melaksanakan Tugas Di Kodam Lima Berwijaya Kurang Lebih Satu Setengah Tahun Kemudian Akhir Bulan Mei 2023 Kami Diberikan Perintah Untuk Melaksanakan Tugas Di Kodim 0816 Berarti Di Jawa Timur Ini bukan Pertama Kali Pernah Di Kodam Lima Alhamdulillah Dari Akhir 2021 Pernah Di Makodam Kemudian Dari Penugasan Ada Yang Sangat Berkesan Saya Dengar Pernah Di Mali Masukan PBB Sebetulnya Sebetulnya Saya Ingin Sedikit Bercerita Dan Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadikan Cerita Yang Menggugah Kita Bersama Pada Saat Terutama Pada Saat Saya Penugasan Masih Di Papua 2008 Kami Penugasan Di Puncak Jaya Di Salah Satu Tempat Dan Tentunya Selama 10 Kurang Lebih 10 Tahun Berjalan Di Papua Yang Pertama Apapun Ceritanya Ketika Kita Bertugas Di Suatu Tempat Alhamdulillah Selama Kami Di Sana Selain Kondisi Masyarakat Itu Sendiri Bagaimana Kita Menghargai Masyarakat Bagaimana Kita Menghargai Kebiasaan Adat Setempat Insyaallah Lingkungan Kita Juga Akan Menjaga Itu Rumus Dasarnya Insyaallah Karena Pengalaman Kami Di Sana Selama Kurang Lebih 10 Tahun Dimanapun Kami Bertugas Alhamdulillah Kami Tidak Pernah Berkonflik Berapa Tahun Dinas Di Mali Berapa Lama Itu Untuk Di Papua Di Papua Itu Kurang Lebih 10 Tahun Dan Alhamdulillah Kesempatan Di Sana Juga Pada Saat Masih Di Papua Kami Diberikan Kesempatan Untuk Belajar Juga Di Filipin Kurang Lebih Empat Bulan Kembali Dari Filipin Kalau Di Kami Istilahnya Waktu Itu Pendidikan Lanjutan Berwirayai Karena Alhamdulillah Kami Diberikan Kesempatan Untuk Belajar Di Filipin Instrukturnya Siapa Kalau Dari Filipin Instrukturnya Dari Sana Semua Kanan Filipin Tentaranya Katanya Di bawah Kita Tapi Kok Masih Jadi Kalau Kita Berbicara Tentang Kekuatan Pertahanan Suatu Negara Tentunya Kita Tidak Bisa Melihat Persepsi Satu Dua Orang Termasuk Nyunsewu Disana Katanya Seperti Ini Karena Mampusat Kemudian Ke Bandung Pada Saat Kami Di Bandung Kami Sempat Bertugas Di Mali Afrika Barat Kurang Lebih Satu Tahun Dua Bulan Umum Biasanya Biasanya Cuma Satu Tahun Tapi Karena Kami Pada Saat Itu Di Sana Itu Masa Covid Sehingga Tertunda Dua Bulan Karena Seluruh Bandara Ditutup Dan Alhamdulillah Selama Di Sana Juga Kami Bergaul Dengan Teman-teman Dari Negara Lain Baik Dari Amerika Jerman Perancis Dari Eropa Afrika Asia Alhamdulillah Dari Belahan Penjuru Dunia Alhamdulillah Juga Kami Tidak Bernah Berkonflik Di Resepnya Tadi Seperti Yang Kami Sampaikan Dimanapun Kita Berada Ketahui Bagaimana Kondisi Masyarakat Kebiasaan Adat Istiadat Di Sana Insya Kita Juga Akan Dijaga Oleh Teman-teman Menarik Dan Pertanyaan Terakhir Sesuai Dengan Durasi Podcast Kita Situasi Politik Menjalan Pemilu Di Siderjo Kira-kira Seperti Apa Singkat Saja Kemudian Himbu Menjalan Siderjo Kita Semua Tentu Berharap Agar Pemilu Khususnya Di Siderjo Berjalan Dengan Baik Kita Bisa Mendapatkan Pemimpin Yang Kita Harapkan Tapi Sebelum Itu Tentu Dari Pihak Yang Bertanggung Jawab Kira-kira Seperti Apa Alhamdulillah Situasi Dan Kondisi Di Kabupaten Siderjo Insya Allah Sampai Dengan Pelaksanaan Pemilu Pemilu Selalu Kondusif Ini Tentunya Tidak Lain Dari Bagaimana Kesadaran Masyarakat Siderjo Pada Umumnya Untuk Sama-sama Merasa Memiliki Dan Menjaga Supaya Kondisi Kabupaten Siderjo Ini Tetap Aman Kondusif Dalam Keadaan Apapun Kami Juga Tentunya Berkolaborasi Dengan Rekan-rekan Dari Kepolisian Pemerintah Daerah Dan Stakeholder Lain Serta Instansi Yang Terkait Untuk Terus Berkoordinasi Dan Berupaya Memberikan Yang Terbaik Sesuai Dengan Tupoksi Kami Dan Seperti Panjeningan Tadi Sampaikan Ini Kesempatan Sebelum Akhir Dari Kesempatan Ngobrol Pagi Ini Pada Kesempatan Ini Kami Ijin Mengingatkan Kepada Saudara-saudara Kami Kaitannya Dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Sekarang Yang Diandalkan Adalah Media Sosial Mohon Saudara-saudara Kami Warga Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Pijaklah Permedia Sosial Apa yang Sudah Disampaikan Oleh Rekan-rekan Dari Kominfo Saring Baru Bisa Disharing Jangan Kemudian Semua Informasi Ditelan Mentah-mentah Karena Pijaknya Kita Dalam Menggunakan Media Sosial Akan Sangat Berpengaruh Pada Kondusivitas Wilayah Jangan Sampai Kita Tidak Bijak Sehingga Kita Sendiri Yang Nanti Direpotkan Dengan Penggunaan Media Sosial Kita Yang Sebetulnya Jari-jari Kita Yang Bermain Tapi Jangan Sampai Raga Kita Nanti Yang Tersakiti Demikian Demikian Bincang-bincang Dengan Letkol Guntung Yang Saat Ini Bertugas Di Kodim 0816 Kita Doakan Beliau Bisa Menundaikan Tugas Dengan Baik Amin Dan Nanti Allah Memberikan Kesempatan Tugas-tugas Yang Lain Amin Dan Tadi Kita Sudah Mendengarkan Bagaimana Beliau Bercerita Proses Pendidikan Beliau Peran Orang Tua Dan Nasihat Orang Tua Yang Sangat Luar Biasa Beruntung Pak Guntung Memiliki Orang Tua Yang Memiliki Cara Pandang Luar Biasa Dengan Pedoman Itu Beliau Menjalani Tugas Di Berbagai Tempat Dengan Sukses Itu Yang Bisa Kita Ambil Moga-moga Podcast Ini Bermanfaat Terima kasih Pak Guntung Rauhnya Di Pesantren Kami Moga-moga Rauh Panjelengan Moga Keberkahan Di Keluarga Besar Pesantren Moga Dari Alam Demikian Podcast Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Zuni Wabarakatuh